Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Perjalanan haji pada masa lalu menyimpan banyak cerita Pada masa itu berhaji merupakan perjalanan ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mapan secara ekonomi Perjalanan yang dilalui dari Indonesia menuju tanah suci juga tak mudah Jalur laut menjadi pilihan utama Karena perjalanan haji via udara baru berlaku tahun 1952 Dengan tarif yang dua kali lebih mahal daripada dengan menggunakan kapal laut Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Pada tahun 1800an? Kala itu sistem perjalanan haji diatur oleh pemerintah kolonial Haji pada masa kolonial Pada abad ke-18 Sistem ibadah haji dikuasai dan dikelola oleh pihak kolonial Pemerintah kolonial melakukan pendataan terhadap seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji Selain itu mereka melakukan kontrol terhadap sistem perhajian pada masa itu Dikutip dari buku Naik haji di masa silam tahun 1482 hingga 1890 Yang ditulis oleh Henry Chambers Lawyer, Gubernur General Dandles Menetapkan bahwa demi keamanan dan ketertiban Para jamaah haji harus mengantongi dokumen perjalanan selama bepergian ke tanah suci Pada tahun 1825 Calon haji harus membeli sebuah paspor dengan harga 110 gulden di kantor bupati Angka ini termasuk mahal pada masa itu Sementara secara tidak resmi Bupati ditugaskan untuk memperlambat arus haji Pada tahun 1859, kebijakan kolonial berubah lagi Jemaah calon haji yang akan bertolak ke tanah suci Harus melapor kepada bupati terkait dan menunjukkan uang yang cukup Untuk membiayai perjalanan dan kehidupan keluarganya di rumah Hal itu menjadi syarat untuk mendapatkan paspor Syarat kedua Setelah jamaah haji kembali Ia harus menghadap bupati lagi untuk menunjukkan bahwa dirinya telah ke Mekah Jika tidak akan dikenakan denda sebesar 25 hingga 100 gulden Dan tidak diperbolehkan menyandang gelar haji Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kolonial ini Seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Calon jamaah haji kadang diberikan kelonggaran Perjalanan Laut Pada masa ini, berlayar dari Indonesia menuju Arab Saudi Membutuhkan waktu sekitar 6 bulan Kondisi jamaah calon haji dalam kapal sangat memprihatinkan Karena mereka menggunakan kapal barang atau kargo Bukan kapal penumpang Jamaah calon haji diberikan tempat khusus dalam ruang gudang atau palka Dengan masing-masing berukuran 1 hingga 1,5 meter persegi Ratusan jamaah yang ditampung dalam satu kapal berdesak-desakan Penyediaan makanan dalam kapal terkadang juga menemui kendala Selain makanan dicuri oleh tukang masak Ada juga jamaah yang tidak mendapatkan makanan Oleh karena itu, banyak yang mengambil inisiatif masak sendiri Selain soal makanan, kondisi di lautan juga berpengaruh terhadap calon haji Resiko karam dan serangan perompak menjadi hal yang ditakutkan jamaah Pada tahun 1893, kapal Samoa yang dikontrak salah satu penyelenggara haji di Hindia Belanda Firma Herklox membawa 3.600 jamaah dan melebihi kapasitas kapal Akibatnya ketika badai menyerang, barang di atas kapal porak-poranda dan 100 orang dinyatakan meninggal Pada tahun 1928, menurut catatan Jean-Henrik Ziesel dalam Double Grim's Quarantine in the Rhodes Sea 1929, Rotterdam Sea Lion, perusahaan pelayaran Belanda Yang memberangkatkan ribuan orang penumpang dalam beberapa kapal Menelan 177 orang meninggal menuju Jeddah Dan 30 orang tewas saat perjalanan pulang ke Hindia Belanda Kekhawatiran soal penularan penyakit dari jenazah dan masih jauh daratan untuk menguburkan jenazah Membuat langkah menenggelamkan jenazah ke dasar laut adalah pilihan terbaik Itu tercantum dalam Ordo Nansi tahun 1922 tentang peraturan pelayaran haji, bab 7 ayat 48 Isinya, jenazah penumpang kapal yang meninggal di laut karena tertular penyakit Dicuci dengan air keras, dikavani, di tali dan selanjutnya ditenggelamkan ke dasar laut Apabila seorang penumpang di kapal meninggal, Nahkoda harus memberitakan dalam jurnal kapal Nama, usia, tempat lahir dan tanggal meninggal Bahkan mungkin juga sebab-sebab kematian sesuai penjelasan dokter kapal Ternyata apa yang tercantum dalam Ordo Nansi 1922 Dibuat pada masa Gubernur Jendral Dirk Fork dan Sekretaris Umum C. H. Welder Pada 10 November di Pokor Ini masih diterapkan pada tahun 1948 Setibanya di Tanah Suci, para jamaah juga menghadapi ancaman terjangkit wabah polera Saat itu, banyak jamaah calon haji yang meninggal dunia Karena minimnya antisipasi petugas kesehatan Akhirnya diadakan karantina jamaah haji Agar kesehatan jamaah haji lebih terjaga Pada tahun 1903 Karantina dikelola oleh tim Turki, Inggris, Prancis dan Belanda Yang tergabung dalam International Gazan Desert Bermarkas di Iskandaria, Turki Tim ini memberikan sistem pelayanan kesehatan bagi calon jamaah haji Agar bisa menjalankan ibadah dengan baik Sistem karantina ini akhirnya diadopsi di Indonesia tahun 1970-an Nah pemirsa Insiklopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!